Intro Untuk pertama kali, Gala Sky Ardiansyah mengunjungi kedua orang tuanya yang kini telah berbaring dengan tenang di sisi Tuhan. Tak ada yang berubah dari sikap bocah yang kini menginjak hampir usia 2 tahun tersebut. Kendati belum mengerti dengan situasi dan kondisi yang dialami mendiang kedua orang tuanya, namun sang kakek Faisal tetap mengupayakan agar kelak dewasa cucunya tidak lagi mempermasalahkan dirinya. Seperti apa suasana saat Gala Sky mengunjungi makam kedua orang tuanya yang sempat diabadikan sang kakek melalui foto dan video? Lantas, apa tanggapan Faisal terkait pemindahan makam yang direncanakan oleh Dodi Sudrajat yang tak lain besannya sendiri? Karena selalu santernya pemberitaan mengenai adanya rencana pemindahan makam, mumpung masih satu mama dan papa, saya ajaklah segala ke situ. Agar menjadi sejarah juga bagi saya dan cucu saya, bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya, yaitu dengan memakamkannya satu lubang pemakaman. Makanya saya kemarin berfoto-foto di situ agar menjadi kenangan bagi anak, bagi cucu saya supaya saya jangan disesali nanti. Andai kata makam itu nanti terpisah di belakang hari. Belum layan, pihak segala ini belum ada responan. Kan masih anak kecil ya, jadi gak paham dia apa yang terjadi, dia gak paham. Cuman memang segala ini, sampai sekarang dia kan merasa kehilangan, kehilangan daripada orang tuanya. Oh iya, kemarin saya kasih pengertian mamanya sekarang, omanya sekarang memang kasih pengertian, artinya secara terang-terangan kemarin dibilang aja, ini omah, ini opah, gitu aja. Lepas dia mengerti atau tidak, cuman kita ngomong dulu gitu, bahwa omahnya, opahnya, ini foto omahnya, ini foto opahnya gitu aja. Jadi kita ngomong apa adanya, jadi kita gak kita tutup-tutupi, gak kita apa yang sembunyikan gitu aja. Alhamdulillah sih, kadang-kadang sampai sekarang masih gembira aja, gak ada masalah. Jadi, gak ada perubahan sih, gak ada. Ada, masih, masih, masih. Masih, cuman foto itu kemarin kebetulan karena hujan, jadi ada perubahannya. Sehingga, sepertinya cucu saya itu agak ragu-ragu dia, dia lihat kemarin kan. Cepun juga, yang satu lagi, juga begitu, karena udah basah, gara-gara hujan, sehingga dia sendiri agak meragukan. Cuman, cuman kami tetap memperkenalkan bahwa ini omahnya, bahwa ini opahnya gitu. Kalau menurut saya sih, kemarin, kan ada juga yang ikut kemarin teman-teman kalian ya. Itu bisa dilihat kemarin, memang dia mungkin menjadi pertanyaan ada apa. Sehingga dia kemarin tuh, sepertinya, Enggak ada rewel apa segala macam kemarin, kan gembira banget dia. Apa, bukan gembira apa istilahnya. Dia di sana, kemarin seperti bernyataannya juga lah ya menurut saya sih ya. Enggak ada rewelnya segala macam kemarin. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sub indo by broth3rmax